Jurnal Risa dan Satu Fast Production present 8 episode spesial 3 kota yang berbeda 8 bintang tamu Penelusuran Virtua Jurnal Risa Ghostbastu Catat tanggalnya Tayang jam 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat Selamat datang di Capruk Capruk Masa Kini Lebih di Capruk Capruk Masa Kini Nah sekarang balik lagi bersama saya Fahru Rohman Saya akan mendatangi bintang tamu fenomenal tak tertandingi sepanjang masa Mohon maaf Gak ada lagi One and only Yaitu kita panggilkan dulu ya artis meledak pertama ini ketua gengnya Risa Saraswati Ibu Perikita Riana Rizky Influencer top Marco top Indi Ratna MC paling meledak ada Dimasta Si Ganteng Kalem ada Kakang Buaya Darat Yang terakhir eh sebelum yang terakhir ini juga ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Rangga Dan satu lagi ini fenomenal banget yang digilai dan dicintai kaum Hawa Yaitu ada Niko Aduh ya ampun makasih ya kalian udah datang Ya Allah ya Seneng banget aku didatangi sama para meledak-meledak Bandung Namanya apa Capcu? Capruk-Capruk bersama Fahru Karena banyak banget gitu ya Mohon maaf di Youtube aku ini Di Capruk-Capruk banyak banget Kak datangin dong Jurnal Risa Jurnal Risa Tapi emang sebelumnya kamu tau Jurnal Risa kan? Tau keren banget sih itu Jurnal Risa Bentar lagi juga mau 5 juta subscriber Oh emang suka Oh jangan gak boleh teriak Nanti dimarahin lagi Nah Teh sekarang Faro mau cerita-cerita nih Capruk-Capruk Karena banyak banget di kolom komentar yang ingin bertanya Pengen tau dong hantu-hantu di Indonesia Teh ada apa aja Cobain dong tanyain Kak undang dong Jurnal Risa Banyak banget yang nge-DM Undang-undang-undang-undang Alhamdulillah aku punya uang Itu sambil ngumpulin aku Akhirnya aku bisa mengundang Berapa sih kemarin Teh transfer ke Mas Adit? Ke manajer kita berapa sih? Nyicil sih baru 85 juta dulu Berapa kali nyicil? Tiga Sampai saya ngejual sawah, kemon Ginjal masih ada ginjal? Ginjal masih ada Kekayanya untuk kedua kalinya deh Makanya saya ini gimana caranya harus goong banget Dicapruk Goong ya? Ya goong tuh lebih Duh Dicapruk bersama Faru tuh ini harus goong banget Makanya aku akan menanyakan sesuatu kepada Tentunya ketua geng Jurnal Risa Bapak Wakil ADA A.A.Rangga Dan beserta para kurcaci Indonesia Itu perdana ngundang bintang tamu? Perdana Perdana banget Sumpah aku gak nyangka banget Kau perdana ngundang bintang tamu langsung bobrok ke uang Tapi saya percaya roda itu berputar Oh iya Karena saya percaya akan adanya Jurnal Risa Pasti akan meledak Membawa rezeki soalnya Percaya satu rasa Karena ini orang-orang baik Orang-orang baik banget Dicat langsung semuanya pada bisa Nah yaudah sekarang kita lanjut ke fokus titik utama Hantu-hantu di Indonesia ya Karena mereka itu terkenal banget Bangin bersama hantu Soalnya ada yang nanya gini Kak Cina Kenapa sih kerjaan dari satu nyari-nyari hantu? Jawabannya gimana? Kenapa sih tata gak apa gitu? Kenapa langsung tiba-tiba Nyari hantu di malam hari? Ya kenapa? Nanya Cina Ya karena memang hantu itu banyak Yang pasti saya besar bersama mereka gitu Aku bisa lihat mereka Aku bisa berinteraksi sama mereka Dan aku pengen berbagi pengalaman aku Sama orang-orang yang gak punya pengalaman itu Makanya yaudahlah yuk kita share kegiatan sehari-hari Jadi sebenernya ini tuh sehari-hari bukan mencari hantu Tapi berkomunikasi mungkin Dan untungnya ternyata banyak yang suka Yaudah lanjut aja Karena mungkin energinya positif banget ya Dan memang ketika Ketika mencari hantu itu Atau berinteraksi dengan hantu Ada yang nyamperin Ada yang cuman datang selewat dan lain-lain Ya itu banyak terjadi Kayak contohnya ada salah satu temen saya Yang memang energinya negatif banget kan Ya tapi dia kayak magnet aja gitu Nempel terus di Juna Risa Kayak tahu ya Jadi kayak jamur Parasit Parasit Nempel gitu Pan sos dari awal kan Iya kan Kolarsnya jadi banyak gitu gak sih Merasa cantik Padahal kata saya mah gak biasa aja Itu kerana kurang ajarnya Lebih kebingung aja cantik apa Sampai-sampai ya Saya juga pas Kan Ari kan lumayan sensitif kan Pas ada sosok teman saya itu datang ke rumah Si Ari tuh sampai bingung Ini teteh atau aa Sampai pusing gitu ya Ari itu anak kecil Kata budaknya setahanya nih kurang ajar gitu Sampai ini teteh Sampai Sampai Kalau ketemu juga Ini teteh hantu tapi Sama tunatnya balon siaga Sampai pernah satu konten dibilang Bah bukan sama Peter CS ya Iya bener Untung orangnya gak ada disini Tapi yang paling kasihan sih Tapi kemarin datang ke satu tempat Yang isinya sebenernya kuntiungku Di tempat yang isinya kunti aja Dia masih ditolak Kaclong Sampai nabrak apa Semoga Itu live lagi live ya Makanya daripada Brabe kan Takutnya suasana di studio ini Jadi kebawa negatif ya hari ini gak diajak Sebenernya emang kita udah pernah ngobrol Kayak unuk-unuk juga Sikap kita ke dia tuh emang dia tuh gak pekain Ada belegu nyata budaknya Begitu mah Tengengengnya Cuk Gajak bahasa Indonesia susah Sudanes banget Ada kedatangan itu tuh berarti Asak nauni budaknya Sarisi Indonesia juga Ih sana sih kamu Itu yang kayak kamu sebutin visa Iya kayak gitu Ini hampir mirip Mirip lah Cara ngomongnya juga sama Cara ngomongnya sama MC Oh iya MC 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 Kawinan MC hajat Oke next Lanjut-lanjutnya Ayang Suri Astasi gak kenal Tapi nyenang-nyenang Tungg dibahasnya Ya udah lah Bisi panas telinga Kurang gak penting Sekarang mau bertanya Ini kepada sosok Anak-anak indigonya Yang indigo Yang indihom Ternet Indeed go Indeed go Soalnya kan rata-ratanya Misalnya baru udah SMA ya Tiba-tiba Tiba-tiba kasurupan Kan temen Barangannya Sejente Temen lainnya Sesajen Melain kan gitu Yang lain kan jadi Yang lain Yang lain Yang lain Yang lainnya selalu Nah sih kasurupan Lebay Tapi kan si orang itu Indigo Beneran indigo Itu cara Cara meyakinkan Atau Nah sih bet Bisa ngomong lebay Padahal gak ngerasain Apa yang si anak indigo Rasain Tatangapan Teteh Kalau misalnya kayak gitu Gimana Buat anak-anak indigo Di luar sana Teteh Biar gak insecure Gitu teh Kok ke saya terus Kan banyak orang disini Kan ini kita kakak ditanya Belum Belum Ini ketat-tet dulu Ternanya Enggak tapi memang Belakangan ini Jadi banyak banget Orang yang mengaku indigo Itu masalahnya Itu mungkin salah satu alasan Kenapa orang lain Ah bener gak sih Kenapa tiba-tiba sekarang Dia jadi indigo Padahal biasanya Enggak gitu Itu banyak terjadi Belakangan ini Sebenarnya Enggak bisa disalahin Dua-duanya loh Jadi Yang ini Gak tau bener Gak tau enggak Yang temen-temennya juga Ya wajar Kalau curiga gitu Paling bener mah Kalau misalkan ada yang Kesurupan Atau apa gitu Di sekolah Yaudah dikitik-kitik aja Kakinya Karena biasanya Kalau misalkan dia Beneran kemasukan hantu Gitu Atau ada sosok lain Di dalam tubuhnya Itu tidak akan bereaksi Tapi kalau udah ketawa-ketawa Terus dianya jadi kebangun Ya Bisa di Bisa di apa ya Dilihat gitu Dia beneran indigo Atau Cuman pura-pura Cuman biar terkenal aja Gitu Cuman cari perhatian kan Juga ada ya Kayak gitu Nah sekarang aku mau bertanya Sama Indi Ratna Influencer top one Kan banyak Di luar sana itu Kamu tuh bener-bener Cantik Bingit gitu ya Alias top one Cantik banget Hei Iya sayang Jangan bawa merek-merek lain disini ya Oh ya maaf Udah bayar mahal Udah bayar Udah bayar Udah bayar Angin top one Indi Indi Kamu di sekeliling temen-temen kamu tuh Bukan kakak ya Lebih ke teteh Oh ya teteh Ya betul Di sekeliling temen-temen kamu tuh Ada yang Nyinyir gak sih Si Indi Gitu Ya kayak kamu gitu Nah aku bertanya Yuta Ada Banyak Tapi tanggapan kamu gimana Ah bayaranya Lebih ke santai Hidup-hidup seorangan Widup seorangan Jawab Uplos iya budak Tapi jago gak jawab Tengang Gak mengganggu kan Gak mengganggu Iya yaudah Biarin aja Nah Kang Selama kakang di sekolah Tiba-tiba Tiba-tiba Iya langsung Iya mah langsung Kakang selama kakang di sekolah Kakang di sekolah kan Maaf-maaf ya Konsekatanya harus Indonesia Karena udah kebiasaan Sunda banget Jadi aku tuh kayak agak B.O.D.O. bodo Jadi rada mikir ya Kalau Indonesia Terus inggris aja Kalau susah Amin 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 Gak ada yang lain Gitu Iya gak ada yang lain Karena waktu kakang sekolah Pernah gak sih kakang lagi Tiba-tiba lagi nulis gitu Terus digangguin sama sesosok Makhluk astral gitu Oh gak sih Kalau lagi sekolah mah Pas lagi belajarnya Di rumah Yang pernah diceritain juga kan Kenapa Yang gak mau belajar Di Wastu di Merle Yang gak mau belajar Terus Diliatin Sosok ada yang di belakang sungai Yang dari kaca itu Yang dari kaca Berarti bukan lagi belajar Bukan lagi belajar Lagi mbung belajar Mbung belajar Kata mbung belajar Weng kan ngaya-ngaya Apa ya kamu Hanya-nganya Hanya-nganya HNCT Makanya pertanyaannya tuh yang berbobot Ya berbobot ya Mungkin gini nih teh Jujur aja ya Saya tuh disini tuh Lebih kepanik Dan saya tuh Tiba-tiba ngeblank Apa yang harus saya omongkan gitu Biasanya pake gue Iya Kalau gue lu tuh Untuk orang-orang Di sekitar ini mah Kayanya enggak deh Gak dipakai ya Soalnya lebih kemerod Apalagi saya dikelilingi orang-orang hebat Yang ada disini Alhamdulillah Sararion Siap kamu Tuh kan Rek nanya naun Ngejawab naun Dah liur Sok sejujurnya Ya sok pertanyaan lagi Pertanyaan lagi Ngeblank nih Mbak Reddy Ya Kayaknya tenang Ya rada aku udah ditenangkan Karena ini episode pertama Yang saya bawa acarakan ini Bubarnya episode keberapa? Dua Cuman episode Bubar Ini udah episode Udah langsung di dietnya turunkan Sok udah yakin Karanya Rek nanya iya Teh Riri Sebagai Teh Riri Adik Teh Risa Kan sebelumnya Teteh tidak Melihat Makhluk-makhluk astral Di Indonesia kan Awal-awal Teteh melihat Ibu hajat ini Sedih karunya Atau kumahasi Teh? Awalnya takut Takut Karena Dia tuh Kadang suka ngejelin aku Suka pura-pura Kesurupan Jadi pernah Di suatu hari Kita cuman berdua Di rumah Dia tiba-tiba Acting like Kesurupan Tengah makan di abus kan? Dideket telpon Rumah Kan waktu itu Gak ada handphone kan Dia kawah Terus aku lari keluar Terus aku kayak mau Nelfon mama Tapi dia tuh kayak Pas aku liat Dia Pas aku liat lagi Wah Tapi dia tuh deket telpon Jadi aku kayak Oh gimana ini aku Parah banget Parah dia Emang gitu Berarti gak lanjutnya ke adingan? Karena aku sering banget Liat dia kesurupan Jadi aku gak bisa bedain Ini bener kayaknya gitu Soalnya takut Aku jadi diem di luar rumah Selama dia Gak tau dia bete kan? Kebayang liat Bukan kamu gimana Dikaca gini Ruas sebenernya Aangga pernah gak sih Aangga ngeliat Barangan jurnarisa gitu Pas lagi kemasukan Terus Aangga te Kayak susah banget Ngeluarinnya Rada agak bedegong Si setan alas Pernah tuh sih Si setan apa? Setan alas Apa itu? Aangga Kayaknya enggak deh Selama syutingnya Alhamdulillah lejar sih Emang dia Sepaling keren Ada Yang kemarin itu loh Yang tanya Risa Kan masuk lagi Masuk lagi Oh iya Aang udah Jadi saya bercerita dulu nih Saya sebagai MC Mau bercerita dulu Waktu saya kuliah Tapi jangan boring ya Enggak gak boring Ya maaf ya Kalau boring Kalau misalnya boring Engkat aja Atau bilang tepok-tepok Ke punggung saya ya Cut Ah entosan lo Nah udah bayar Kamu lebar Aiknya masa tadi hargaan Wih wajit Bos Banyak banget Banyak banget Di kuliah saya Banyak banget Yang suka kesurupan Tapi saya te bingung Awal-awal tuh Saya te gak percaya Maknya sih Kenapa aku te dari dulu Te gak pernah kesurupan Apa mungkin aku Setannya Soalnya te bener-bener Teka kesurupan pisan kan Tiba-tiba Temen aku te hiji Gelepak Hiji gelepak Ke ujian Ojo-jolo Wah wah Jojo rokan Nahun sih te budak te Jojo rokan Weta penting Ini te sok diciwit Digegel Oh sok Eta mah beneran Te ngaya-ngaya Iya mah Buat nyadarin Orang ini Kamu cubit Kamu gigit gitu Terus pas Kira-kira kamu Nyangkanya ini Pura-pura Pas ospek Kan kakak kelasnya Aadatan Kita te gak mau Aadatan Marah-marah Marah-marah Aadatan Itu nanti di-translate nya Marah-marah Marah-marah Kalian camping Tambah lagi hari Ada yang setuju Tiba-tiba ngacung dong Setuju Nah setuju Terus tiba-tiba Aku lihat pocong ada dua Ya pikir Pocong kembar Gimana-gimana Gak ngerti Jadi kia teh Si etate Mau gak kalian Jadi hari ini Jadi si campingnya Disuruh hari ini Jadi dua kali Harusnya hari ini Beres Lagi ospek Jadi maunya si panitia Kita teh Bersuara Gak mau Gak mau lemah Tapi adalah salah satu Mahasiswa bilang Ya udah gak apa-apa Ditambah hari Otomatis kita semua Mbak pada marah dong Sama mahasiswa itu Lah Ngapain lu Tiba-tiba Ngapain lu Ditambah-tambahin Tiba-tiba Dia langsung Ke geng tatib dong Jadi geng-geng senior Gue balak Belaga Lu ngapain lu Kesel dong Kayak gak mandi Terus itu Gue ngapu Gue ngapu Terus Kita semua masuk tenda Belum masuk tenda Gue langsung Narik Nah jadi dua poe Beneran ini Kenapa jadi dua hari Oke Lupa Soalnya abis ini Ngali pocong dua Pocong dua Kembar Oh dia Lihat pocong dua Jadi dua hari Kalau lihat pocongnya tiga Jadi tiga hari Seperti itu Jadi dia Karena dia Ngelihat pocong Jadi Ngelihat Nurut Terima kasih tatib Padahal ma Si tatib Pengen Kan itu mah Kita harus kuat dong Harus sehari Sehari Ayo dua hari Ngom pocong kembar Tiba-tiba Semua Se-iye Sama mahasiswa Setendak Ngecer Tiba-tiba Si tatib Kio Naun dui Na naunan dui Sumpah kio weh Aduh Cowok Cowok Awaknya agak-agak berisi Kio Matanya kio Cek kita tungguan lima menit Kicupe tu Dah pasti perih Bener Pasti perih Kedip apa enggak gitu ya Antep Aku tegitunya Gue sepede Antep Baru-baru cegana bener Deg-degan dong Saya sebagai hati manusia Yang gak punya apa-apa Deg-degan teh Aduh Deg-degan Siun bener Aku tegitunya Aku teghi Siun bener Kio Kio Kita dipelongkone Tapi sekitunya Waduk Kicupe 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 kio Disangkan awam Melongnya Aku tegakan geng Mojang Bandung Parlongkone Parlongkone Kio Waduk Tosok kikituan Kalapan-lapar Dahar Jangan gitu-gitu Makan Kan waktu nak makan Kalah kakikituan Terus gimana abis itu Abis itu Banci Banci teriak lagi Banci Bila ke dia Banci Saya juga Banci Saya teg Ngerasa Saya teg Belegu Banci Makan Tiba-tiba Makan Datang tatip lagi Kasurupan Allahuakbar Iyubudak Ngaya-ngaya Wai Kapentun Tateh tanggapan Anusok Kasurupan Bobohongan Gitu Teh Nauan Si Teh Oke lebih ke Tanyanya Apa sih Bedanya Kalau misalnya Kasurupan bener Ama enggak Yang bisa kita lihat Jari sama saya Itu udah dijelasin Sama baru Iya itu Kalau enggak Kicet Berarti kesurupan Iya itu Dijawab sendiri Kalau Tahu juga Malah itu Ilmu baru Makasih ya Kalau dicubit Kalau dicubit Sakit Berarti dia Di gigit Dia bangun Soalnya banyak banget Kalau Ditoel Bangun Semoga Semoga Ditoel bangun Gimana Iya Ditoel terus Langsung sadar Bun Si kecil mulai aktif Lui ke etak Nanti Kalau misalnya Ada kesempatan Dilahirin waktu Kalau misalnya Jurnalisa Alhamdulillah Ada waktu kosong Nanti Bisa-bisa Semoga main Ke tempat-tempat saya Gitu ya Oh dimana tuh Ya di Teh Sinanya cerita Jadi kampus Buah batu Misalnya dibolehin Sama ketua jurusannya Langsung Tumis Karena Di kampus saya Ada yang meninggal Waktu ujian Hah serius Serius Meninggal di tempat Serius Terus kayak Kan di kampus Di kampus saya tuh Banyak alat musik Kayak goong Gamelan Apapun itu kan Tiba-tiba Gunyi Tong-tang 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 Tapi udah pernah dicobain sih Cuman katanya gak boleh Karena Biasanya institusi Pendidikan itu gak boleh Kayak sekolah Dan lain-lain Kayak gitu Tapi kalau misalnya ini tuh Pasti bakal seru banget ya Marasuk mediasi Terus semuanya jadi penarik Tehah kan Keren mantap tuh Ya nanti cobain aja Kan sebenernya gak usah di tempat Kalau mau mediasi Sebenernya kalau Kayak kita ngobrolin si Itu kan dateng juga Nanti juga yang ada di kampus Kamu tuh bisa dipanggil juga Kesini Mediatornya kamu Yang terkenal Hantu di kampus Kakak apa Mediatornya kamu Cuna kan MC Atau kayak Nguan ngajak ngobrol Nguan nanya Nanya naun Yang terkenal Ada si perempuan Terus Ini Raksaksa Aiko Gendero Gindiriwi Ada si perempuan Si gak kumah bentuk Cantik Karena banyak banget Banyak banget Apalagi Panggung Pertunjukan Yang indoor Yang outdoor Itu banyak banget Ya perempuan cantik Enggak saya gitu Umum ciri-ciri Soalnya nanya gak Umum Media Kalau kan media sih Kayaknya Di luhur Umumnya Karena aku tuh gak mencari tau Siun Soalnya situasi Nanya mencengkam Bener-bener mencengkam Kampus kakak serem Mencengkam Serem banget Parawake Nya Parawake Indonesia Ngesmah ya hara hutan Hutan rimba Rimba Hutan-hutan rimba Jadi nyatanya takut gitu Makan nyatanya kayak seneng banget Kalau bawa geng-geng jurnalisasi Positive vibes ini Ke kampus aku Makanya izinin Atuh urusin Aku cobain Kayak nyatanya Masaf seru nih Kayaknya Kenapa host acara Terus gimana Ada pertanyaan apa lagi Pertanyaan ini Kakang aku mau nanya Kan Kakang di Jura Resetor Yang paling somtral Yang terkenal banget Si Ranginang Squad Yang dalamnya Ada dua perempuan cantik kan Yang gak release Indonesia Dua Dua Si itu Riana sama si Fahrul Riana Adimas Ranginang Fahrul Fahrul Oh Bami Jan Fahrul Tau yang tadi kita omongin Bukan sih yang Eh Gak tau kan Yang sebut tambah itu Yang sebut itu ya Apa-apa gimana Apa gimana Sompral kan Kenapa sih Kalau boleh tau Kundil anak-tai Bajunya gak ganti-ganti Bodas Sweat terus Sompral Tapi kenapa Kundil anak-tai Pertanyaannya Iphone nyambung Kan sok somral Ya gak jauh Mas tanya Amung go Masa lebarannya Mayal 85 juta Asli Asli Tapi sudah ditransfer Sudah 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 bayang duluan Terus gimana Gimana maksudnya Krik-krik Ya masih Gak Krik-krik pasti Terlalu Cusetan Kenapa Baju kutil anak Gak ganti-ganti Warnanya Kenapa ya Karena mungkin Kalau kita meninggal Terakhir kali ya Pake baju itu-itu aja Mau ditanya Jangan-jangan Gelok Kan pochica Cewek cowok Semuanya jadi pochica Atau si pochica Eta-taka tukang jahit Misalnya jadi pendres Berani banget Berani banget Bad joke Bad joke Gusang Gusang Ini sekelilingi manusia-manusia Dia si hantu Tahsyat Tahsyat Tanya-tanya Halo Cepet tanya Iya halo Maafin ya Saya sompral Indonesia Halo 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 pikiran kita tuh udah tervisualisasikan seperti itu namanya jenis setan tuh gimana weh cara gak gue ada manusia mah nah itu yang ketika kita takut jadi momok, jadi sesuatu jadi berwujud, sebenernya gak semua dalam artian baju putih, polos, seperti yang orang-orang selalu gambarkan, mungkin ada bentuknya, ada apa, tapi yang lebih dominan ya si putih ini tapi jadi ketakutan, yang orang apa ya, berwujudnya seperti itu ngertinya kamu? ngerti, ngerti jadi gimana kesimpulannya? ya jadi itu mah balik lagi ke mindset hidup kita hidup, pikiran kita sama ini nih, aku mau bertanya kata orang, kalau liat terbalik atau ngolong dari kedua kaki kita jadi bisa liat hantu, atau pakai daun kelor jadi bisa liat hantu, jadi kanung mata gini bener-bener ngali bak atau te aku sih belum pernah melakukan itu, kayaknya kalian juga belum pernah ya tapi mungkin kamu bisa jadi percobaan coba-coba coba-coba sekarang aja lu dihalo imata manusia coba-cobain cepetan kalau ada yang itu aja, ngeliat kolong aja ngeliat kolong, ngasih pakai daun-daun lah kamu liat ke sini, terus kamu balik sini kamu liat, aduh kita cok, disitu aja balik badan ke situ nah awas, kenapa, kenapa nah, ini jangan di sini kepalanya nah, ayo kan? Patrick pakai lagi, kamu ngapain? pakai lagi tapi kamu ngapain? pakai lagi tadi kamu ngapain? kamu ga weh kan gaya di film-film Tapi gak kan dipilam-pilam juga gitu Kalau misalnya saya tuh pengen Buka mata batin Jadi pake daun kelor Cerak 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 Gak tau ya setau aku sih justru si daun kelor ini Ini ada pengalaman Ya karena ada anak bayi di rumah Dan lain-lain Saya sih jadinya nanem karena katanya itu Untuk menghindari Ilmu hitam Dan hal-hal yang Dan hal-hal yang berbau mistis lah gitu Justru kayak gitu Nanti kalau diciprat-cipratin ke muka sih belum pernah Atau ke mata belum pernah Coba di halaman kan Nanti aku cobain ke tem Tapi pernah gak sih kalian Kalian beneran percaya dengan ilmu hitam Yang bener-bener mencelakakan kalian Pernah gak sih Yang bener-bener mencelakakan kalian Geng-geng jurang Risa disini Pernah gak sih teh Kalau saya boleh tau Sebenernya ada sih gejala-gejala yang aneh gitu ya Tapi kita tuh gak mau negative thinking Jadi gak mau se-uzon sama orang gitu Karena ketika kita merasa ada hal ganjil terjadi sama kita Kita otomatis langsung mencari tau Ini kira-kira siapa yang kirim kan Kayak gitu Dan pada saat itu terjadi Jadinya se-uzon sama orang Kayaknya si ini Kayaknya si ini Kayaknya si ini Nah itu Itu sedang mencoba dihindari Jadi mengaitkan dengan hal-hal logis Terus malah jadi Kalau misalkan pun Kalau mikir gitu terus Malah jadi gampang Nenggus ke kita Tapi Aangga pernah gak sih Misalnya Aangga teh tau Si itu teh punya gitu ilmu Nyatanya punya ilmu hitam Terus gak suka nih Misalnya teh ke Aangga Misalnya teh gak suka sama Farut Tapi di sisi ini teh Farut teh bisa gitu Entah orang itu teh Blon atau gimana Maksudnya teh Dia teh ngasih ilmu Nyatet kita Ngirim Tapi kan kita juga Bisa Terus Kita teh tau Dia yang nyatet apa enggak Atau cuman Menerka-nerka Atau Eh si iya Iya mah Gimana Aang Kok maksudnya Ya jadi Ada yang ngirimin Ke orang yang bisa Dan mengerti juga Gitu Itu kayak gimana Oh nyampe-nyampe banget Langsung Nah Biasanya mah Yang dilakukan adalah Yang dateng kan Yang diajak ngobrol Malanya Reknaon Mau ngapain kesini Apa kebutuhan yang dateng kesini Biasanya mereka akan cerita Kalau kita desak terus Dia akan bilang Siapa yang Nyuruh dia kesitu Nah Kalau di Kalau di orang-orang Awam yang Terjadi Itu Yang saya tau ya Yang pernah saya denger juga Ketika ada kiriman Santet gitu Dikirim nih ke orang Terus orang itu Ngerasa gak enak Nanti orang ini akan Bersugasi kan Wah Ini pasti Dia nih Terus dia nanti Dateng lagi ke orang pintar Yang beda gitu Terus ngomong Saya kayaknya Siapa ya orangnya Nanti si Gaibnya itu akan Nyebutin sama orang lain Iya Gitu Misalnya nih Kakak ngirim ke gue Gitu kan Gue akan Waduh Gimana saya pengen Saya kayaknya diguna-guna nih Terus saya dateng lah Ke Orang pintar misalnya gitu Gimana nih siapa Terus Kata si orang pintar ini Coba tanya ke si Junnya Indi Terus saya ngirim lagi ke Indi Indi nanti Itu lagi Coba lagi ke orang pintar Nanti ke Iko Terus aja gitu Nah sampai pangkalnya Dapet yang ngirimnya si Kakang Itu dia gak akan berhenti Terus Nah kecuali Nah bedanya Kalau misalnya ke orang Yang bisa Tadi bilang gitu Ya itu mungkin bisa langsung Siapa lu gitu Tapi kan kalau orang gatau Kan kita ke orang pintar Dia bisa Dan bener-bener Mereka mah dominan bohong kan Itu pun mereka akan ngomong Jadi lebih ke se-uzon Ngomong Ya itu bahannya Setelah dicecer Habis dulu Manipulatif jadinya Kamu ngerti manipulatif Tau tak ya Jadinya Kemarin saya nanya Saya ngomong dominan dia Dominan apa teh Saya bilang pizza itu Iya kayak gitu sebenarnya Jadi kadang-kadang Saya juga dalam nulis buku Kan wawancara langsung Sama si huntunya gitu Kadang-kadang Apa yang mereka ceritakan hari ini Besoknya berubah gitu Jadi kadang-kadang Mereka ngarang aja gitu Kayak menjual kesedihan gitu Tapi kalau misalnya Jadi berarti Untuk orang di luar sana Kalau misalnya kena santet gitu-gitu Tapi mendingan jangan Ke orang pintar Mendingan langsung ke ustad Enggak Maksudnya Mending kita Jangan percaya Ketika kita percaya Semakin masuk Semakin sakit Semakin sakit Mending positif aja Iya tapi ketika Kita yang gak percaya Kita yakin Ini cuma hal-hal yang logis Terus kita tetep Pantengnya maka Allah Kita minta perlindungannya Sama Allah Ya udah gitu Karena tidak ada Ilmu yang lebih tinggi Daripada Allah Benar sih Pasti kan banyak banget nih Maksudnya tadi Kirain tadi era 2020 nih tentunya Gak ada yang ilmu-ilmu gitu Ternyata kan masih banyak Kayak benci ke orang teh Main gitu Terus usahanya pengen naik Main gitu Tapi kan yang tadi diomongin lagi Aangga Balik lagi ke Aangga Sama-sama bisa Ditanyain Nah pas ditanyain ini teh Si hantunya teh Akan ke Aangga Nge Apa sih namanya Menyerang Menyerang atau Gak jadi pulang lagi ke orang itu Gimana Ya kalau tarung dulu Mau pulang Kalau misalnya Kalah Diserang ya Ya pasti berasa Namru Tapi ada beberapa cerita Disuruh pulang dia Gak mau ya Tapi dia gak akan diganggu Masa yang gak bisa pulang Nanti saya Abis nih sama yang nyuruh Kera Mereka teh Punya satu perjanjian yang Menurut mereka teh Gak boleh dilanggar Kan yang disuruh Datang ke rumah Kerocok-kerocoknya ya Jadi si paranormal Yang nyuruhnya Biasanya Akan kontak Dengan rajanya Yang pergi Prajurit-prajurit Prajuritnya Kalau udah sampai di rumah Dia gak akan Mau pulang Karena sudah sumpah Sama rajanya Dia akan berani pulang Kalau sudah hancur Karek balik Wah ribet lah pokoknya Ribet Makanya jangan bikin Perjanjian sama setan Yang kemarin ditanyain itu Jangan dilakukan Tapi Teteh pernah gak sih Ngeliat orang nih Ngeliat orang Kan teteh tau nih Susuk-susuk Teteh bisa Teteh atau siapapun Yang ada disini Aiko nih tentunya Kan Aiko sering ngeliat Cewek-cewek cantik Aiko Kok ngeliatnya gitu Gak apa-apa Di Belanda jauh Wow Gimana gimana Ya kan Aiko Sering banget nih Ketemu sama cewek-cewek cantik Aiko pernah ngeliat deh sih Oh si iya Make Bener-bener cantik natural Sama cantik make Aiko pernah gak sih Menemukan Gak pernah mengalami atau melihat Ya udah kasih Sirep sih Ya Karena Ya itu Karena Pas begitu ngeliat Aku nya udah ke hipnotis duluan Tapi Kalo aku pribadi ya Kalo di lingkungan Temen aku gitu Pernah Pertama kali ketemu orang Dia Make Cincin Itu ada Salah satunya Dia sampe buka Gara-gara adaku Dia sakuin Gak ngaruh ya Dia sakuin Tetep ada yang Belakangnya ada gitu Tapi aku kayak Diatnya Ngeliatin aku kayak Sampai Gue setenggolongan air Panas gitu Pernakutnya gak ngapa-ngapain Terus aku kayak Hah apa Terus kita tentu Aku tuh udah-udah Biarin aja Biarin aja gitu Udahlah pokoknya Nah kalo aku Restoran Jadi Gak tau Aku Aku Sering dateng gitu Tempat makan Pasti doang Iya dong Terus Pasti yang aku cari Misalkan di satu kota Kota baru itu Pasti cari yang paling rame gitu Karena Udah pasti jaminanmu tuh lah Enak gitu ya Cuman Beberapa kali Dateng ke tempat makan Yang rame banget pengunjungnya Begitu aku makan Hambar banget Dan gak ngerti Ini tuh enaknya apa gitu Sementara liat Orang-orang yang di seliling aku Bilang Ini enak banget Enak banget Enak banget gitu Dan aku sampe liat Si makanannya dilalerin Terus apa Mereka gak notice sama itu Jadi Oh ini mah pake pamake gitu Dan Sering juga kita mungkin semua Menyadari Ketika Ada restoran yang enak banget Atau tempat makan yang enak banget Begitu kita bawa pulang ke rumah Itu hambar rasanya Banyak banget Itu yang kayak gitu Waktu itu kan kita berdua Yang beli sesuatu Di pinggir jalan Sampai akhirnya Kita jadinya Karena saking pengen makan itu Kita gak jadi beli langsung Biar gak liat Tempat Bapak kalau misalnya Makanan di Gitu-gitu ini Ada orang yang makannya Dapet Maksudnya Gimana Sebenernya gak ada Perjanjiannya kan Antara yang punya usaha Dengan itu Sebenernya Kalau orang ya Yaudah cuman merasakan aja Cuman ketika Orang yang liat Bisa liat gitu Apa yang ada disana Itu aku gak mau banget Aku ada beberapa tempat sih yang Bahkan waktu itu Liat di atas pancinya Ada yang berdiri Jadi Wah udah Gak 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 Dan itu tempat rame banget gitu Cuman Ya Ya sebijak-bijaknya kita lah Karena itu kan usaha orang Itu bukan hak kita untuk Mengumumkan disitu ada apa Disitu apa Karena itu kan Sama aja dengan Menghentikan rejeki orang Gitu Jadi ya Bijaknya sih Kalau orang-orang indigo Itu gak Kalau liat ada sesuatu yang ada Yang gak dibilangin Gitu Cuman kita menghindari tempat itu Supaya gak datang lagi disitu Ternyata teh Zaman sekarang juga Masih banyak Dan lebih banyak banget Apalagi teh yang Misalnya teh yang Dikirimin Pengen dia mati Kan kalau misalnya Di kita Kalau lagi mediasi Minta tolong Minta tolong Entah 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 Kalau misalnya Orang yang pengen Si itu orang itu mati Ada gak sih Yang bener-bener bisa nolong Kan rata-rata nih teh Sampai meninggal Jadi misalnya Awalnya kiriman nih Ke lamutnya sakit gitu ya Karena kita Tersugesti Wah Ini apaan Nah itu jadi penyakit beneran Jadinya Jadi parah Jadi medis gitu Jadi yang asalnya non-medis Itu bisa tiba-tiba Jadi medis Dan ya Mungkin Ujung-ujunya Mungkin bisa meninggalnya Gara-gara ya Si penyakit yang terjadi Tapi bisa mental gak sih Kalau misalnya orang yang dikirim Itu rajin banget Ibadah Ya itu Itu udah kunci Tamengnya itu Gampang kena Karena Keimanan Gak kuat Biasanya itu gampang banget Sama apa Tadi mau ngomong apa Ya karena Jelas lah Kalau misalnya orang beribadah Percaya dengan Tuhan gitu Menyerahkan apapun Yang terjadi dalam hidupnya Kepada Tuhan Jadi dia tersugas Ya ini mah semua ya Dari Allah ya sudah terima Mungkin itu mental Makan masuk Dan Kalau buat di muslim sih Ketika terjadi seperti itu Zaman nabi sudah diajarkan Ada namanya Lukia mandiri Kuma caranya Salah satunya ya Berdoa Terus Air Tidak ada pakai Perantara air Diminum Dan dipakai mandi Biasanya Terus sama ini nih Kan channel Youtube yang Maksudnya Teng Yang tentang Berhantu-hantu-hantu ini Teng Dan Isinya keluarga besarnya kan Juna Risa Enggak sih Banyak yang lain juga Ada lah Beberapa Enggak maksudnya Senang juga sih Si Juna Risa Jadi apa ya Dulu tuh Jarang banget Orang yang Apa ya Gini-ginian gitu Penelusuran Berkerudung tuh jarang banget Mungkin setelah ada aku Indi Jadi mereka berani Gitu kan Mungkin selama ini Ah masa sih Pakai kerudung Ngomain hantu gitu Kamu juga dulu sempet Kayak ragu ya Sampai kayak Ya ngobrol Masa aku udah kerundung Kayak gini Gitu Sampai di titik itu Tapi ternyata kan Enggak melulu soal hantu Tapi ada hikmahnya juga lah Ada pelajaran Di setiap episode kita Dan Itu bikin temen-temen yang lain Oh ya gak apa-apa gitu Kita bisa Bisa all out lah gitu Enggak menutup Dengan gilbab Dan untungnya Teh Seiring berjalannya Orang-orang yang bermunculan Teteh kayak Ya udah gitu Udah beda Ngerti gak sih Teh Jadi Mereka bermunculan Bermunculan nih Kayak seperti ini Tapi teteh-teteh kan Responnya Teh Biasa aja Enggak yang Nah sih Tidak merasa tersaingin Oh gitu Oh ya gak sih Orang ya Apalagi pandemi ini kan Semua orang harus Berpikir kreatif gitu Orang harus produktif ya Salah satu yang bisa produktif ya Dengan bikin vlog kan Dengan saudara-saudaranya Dan lain-lain Itu hal yang wajar sih Jadinya ya Bagus Bukan Dan jurnalisnya juga Bukan terobosan baru gitu Karena Mungkin saya juga terinspirasi Sama vlogger lain Atau apa Jadinya biasa aja Dulu Risa pengen bikin Youtube Gara-gara pengen kayak Aku Karin Tapi teteh-teteh Salah satu panutan aku tau Kenapa? Aku tuh ngeliat Yang ket di kerudung Maksudnya Teh Mungkin di luaran sana Oge panutannya Kayak Cuna Risa 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 Karena teteh Bisa seperti ini Sama teteh Jago gitu Nyanyi Jadi teteh-teteh gak mentok disitu Bener-bener multi talenta Jadi aku tuh kayak Pribadinya baik Semuanya sih Ya wajar sih Kalau udah panso sama Oh iya Lain ke panci Bersilat lidah Bersilat lidah Lebih ditulungan Tapi emang bener Menjilat emang bener Ini mah Aku kenal Di saat aku turun parah Turun parah Ini mah Beneran ini mah Aku mah jujur Aku bisa seperti ini Teteh Ya karena gara-gara teteh Itu gak jilat Nganonu kudu dijilat Dan nge Kabe jelam agen Sekarang apa-apa Dake kabe jelam agen Maksudnya Orang teteh tau aku Teteh Nyesi faheru jurnarisa Orang-orang teteh Oh si iman udah jurnarisa Oh si iman udah jurnarisa Karena pas aku dihack banget Teteh penolong Minta tisu itu mulai Ya udah berkaca-kaca guys Teteh ini mah Saya serius Biar semua orang teteh tau Iya mah Ekeman cerita Teteh Tina naonnya TMP Iya dari pas apa ya Pas kamu nol banget ya Itu aku ilang banget Instagramnya Yang kita pada nge-up itu kan Langsung weh Ilang Terus kayak tiba-tiba Pas aku syuting Teteh Teteh saya ngomong gini Sok uji nyali Nggak ate aku mah ngeberani Demi Allah Sok uji nyali Gis beres di dio Loba gerarajekina Cicing melong Pertama kali kita dimana sih Di rumah sakit Di rumah sakit Di cimahi Oh iya bener Terus kita tayang ke museum itu dulu ya Main-mainnya Kita pertama kali ketemu ya Aku duduk sama kamu di belakang kan Musi yang apa Main-main Sama Teteh Foto-foto itu mah Diajak makan sama keluarga Oh iya Kelembang Itu sama Teteh Jadi nyatanya aku naik gini Makanya kan di luar sana Teteh banyak banget Yang gak suka aku sama Jura Risa Karena berisik Nau-naun terus kayak personil Teteh loba Dengan liar Kan aku bilang ke Teteh Teteh Farumah Kalau misalnya Diajak yaudah diajak Kalau enggak juga Farumah Gak apa-apa gitu Lebih ketau dirinya Ekema Iya Banyak juga Kemarin-kemarin Banyak yang nanggin Serius teh Katanya Farumah Mau diajak terus di Jura Risa Kalau bisa sih Janganlah gini-gini Terus aku ngejawabnya Gak semua yang netizen Mau saya iyahin Aku bilang Karena ini bikin Jura Risa juga Ya yang penting kita happy Dan selama proses syuting tuh Farumah adalah salah satu orang Yang bikin kita happy terus Ya pencair Jadi gak ngerasa capek gitu Apalagi kan Ghostbuster Tour ini Lumayan bikin tegang Muras energi gitu Tapi tiba-tiba Farumah muncul Dengan cecantikannya Bikin kita ketawa terus Nah yang ini juga Ghostbuster Gak disangka-sangka Tiba-tiba beres dari pangendaranya Ojo-ojo Ngilunya Apa? Gue selesai ngilu Langsung aja ngomong Kayak ngilu Ghostbuster Udah weh Gak ada pemberitaan apapun lagi Ojo-ojo Berebet Mantap Bertemu artis meledak Terus tiba-tiba kan kemarin Ojo-ojo Koe ta sayang-sayang Ojo-ojo Smoogo Udah terlalu lama kayaknya Kita ngebulatuk Tapi mudah-mudahan Kalian semua yang nonton jurnari sehari ini Ikutan juga Ghostbuster Iya Masih ada ya Banyak diantara kalian yang bertanya Ditanya di Youtube gak? Ditanya di Youtube gak? Itu masih jadi pemikiran yang panjang Karena kasihan dong Buat temen-temen yang beli tiket Dan buat temen-temen yang Tiba-tiba nge Apa ya Nge-re-upload Atau nge-record dan lain-lain Ya Apapun yang Kalian dapatkan dengan cara yang tidak halal Itu tidak akan menjadi Harta berkah Yang barokah buat hidup kalian Itu aja ingetin Stop pembajakan Ya please Yang upload podcaster di Youtube pun Itu salah satu Sebenernya Kami kesel gitu Cuman Cuman yaudahlah balik lagi Ini rejeki orang masing-masing Tapi Masa sih Mau Apa ya Mencari rejeki dengan hal yang Seperti itu Yang tidak halal Padahal mungkin Dia bisa bikin Membajak karya lah Iya Dia bisa bikin sesuatu yang Bagus gitu Lebih bagus daripada Nge-re-upload Konten kita Nge-react Podcast kita Itu kan Iya Itu dilakukan oleh beberapa temen kita Nge-react dan lain-lain Ya Ya gitulah Gak gimana Cuman bisa ngedoain aja Semoga harta kalian Tidak Sungguh disayangkan sih Saya Tidak menghargai Berarti Yes Sedih gini Hah ya sudah Yang aslinya di Channel Youtube Juna Risa Dan Kalau misalkan Mau dengerin podcast Semuanya gampang banget Kalian tinggal Download Spotify Dan itu gratis Guys Tinggal dengerin Tinggal dengerin doang Iya bener Masih banyak Kenalnya Juta bayar gak Spotify itu gratis Itu sama halnya dengan Youtube Yang kalau dengerin podcast Juna Risa gak perlu yang premium Jadi kamu download Cari search Juna Risa Sudah bisa keluar Jadi gak harus Wah Yang premium gimana Tapi podcast mah Bisa berdiri Jangan dibajar Yes Yaudah kalau begitu Risa Eh Risa Kalau begitu Juna Risa nya pamit Terima kasih Farul Sudah mengundang Juna Risa ke sini Jangan lupa cicilan dua kali lagi Ya Allah maaf ya Kita pamit dulu ya Kamu boleh tutup acaranya Setelah ini Juna Risa nya pamit Jangan lupa apa kan Subscribe Comment And like Silahkan acaranya dikembangkan lagi Kepada Farul Bye Terima kasih ya ampun Juna Risa Terima kasih banget ya Juna Risa Di episode pertama Capruk-capruk Barbanci Eh Capruk-capruk Beneran ini tuh aku lagi Penutupannya setengah jam Boleh Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Tentu ya Yang dibully we Wuuu Ya ampun Terima kasih sahabat online ku Yang sudah nonton Capruk-capruk Bareng Farul Rojman Gimana episode pertamanya Bareng tanya Juna Risa Jadi ngomongnya jadi kemana-mananya Pokoknya mah doain yang terbaik terus Buat Juna Risa Pokoknya semoga Juna Risa Pasti berkembang Dan karya-karyanya Tater hingga sepanjang masa Terima kasih Pokoknya Farul ucapkan Terima kasih Jadi judulnya dengan Terima kasih Buat semuanya Bye-bye Juna Risa Dan Satu Fast Production Present 8 episode spesial 3 kota yang berbeda 8 bintang tamu Penelusuran virtual Juna Risa Ghostbastu Catat tanggalnya Tayang Jam 20 Lebih 15 minit Waktu Indonesia Barat Juna Risa Juna Risa Juna Risa Juna Risa Juna Risa Juna Risa Juna Risa